Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Beda Programming bersama saya Alun Pau sebagai instruktur pada video kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan pemulaman web yaitu tentang coordinator jadi pada materi ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat program sederhana supaya nanti bisa, atau supaya nanti di dalam program kita bisa kita melakukan yang namanya proses simpan, edit, dan hapus dan sekaligus nanti bagaimana cara menampilkan data dari database ke halaman web kita nah jadi materi ini saya akan bagi beberapa bagian nanti mungkin pada tahap ini saya akan coba buat materinya khusus untuk bagaimana melakukan konfigurasi dari coordinator dan juga nanti menampilkan data dari database ke halaman web kita menggunakan framework coordinator oke, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan nah yang pertama kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada framework coordinator nya dan kemudian kita harus download dulu file atau framework coordinator itu sendiri dan satu lagi framework bootstrap nya juga nanti kita download supaya nanti mempermudah kita di dalam membuat CSS nya gitu ya jadi framework bootstrap itu dia merupakan framework yang khusus digunakan untuk CSS nya gitu ya oke langsung aja silahkan kita ikuti langkah langkah di bawah ini itu yang pertama kita akan download dulu file atau framework coordinator nya silahkan buka google chrome teman-teman semua kemudian kita coba cari atau di url ini kalian ketikan namanya coordinator ya oke ini saya aktifkan dulu internet nya oke silahkan di url ini buat namanya coordinator kemudian nanti muncul seperti ini langsung aja dipilih download oke ya download dan kemudian nanti silahkan dipilih yang coordinator 3 gitu ya nah selanjutnya kita buka lagi yang namanya bootstrap ya karena seperti yang saya sampaikan tadi nanti kita butuh framework bootstrap itu untuk mengganti CSS kita buat disini get bootstrap nah nah tuliskan aja get bootstrap nanti akan muncul seperti ini di browser kalian semua kemudian silahkan dipilih yang versi 337 nah jadi yang kita gunakan disini framework bootstrap yang 337 atau versi yang 337 nya nanti silahkan di klik kemudian langsung di download aja nah hasil downloadnya ini nanti dalam bentuk RAR gitu ya dalam bentuk RAR atau zip begitu juga yang ini tadi yang coordinator nah kemudian kalau misalnya nanti sudah sudah selesai di download semua silahkan di extract dulu filenya file coordinator nya dan juga file bootstrap nya oke nah kita lihat ini gak perlu lagi saya download karena kemarin saya sudah download semua ini koordinator nya dan juga framework bootstrap nya nah jadi caranya seperti ini ketika sudah selesai di download nah yang pertama kita buka atau masuk ke windows explorer masuk ke windows explorer kemudian kita buka localbis.c kemudian kita masuk ke folder sum kemudian folder htdocs nah disini kita buat folder baru ya buat folder baru dengan nama latihan ci latihan ci oke nah setelah kita membuat folder latihan ci di dalam htdocs maka langkah selanjutnya itu file yang kita download tadi yang sudah kita extract kita masukkan ke dalam folder latihan ci nya ini gitu ya nah perhatikan caranya seperti ini ya saya ambil dulu framework koordinator nya yang sudah saya download kemudian ini koordinator nah ini saya gunakan yang versi 3.9 ya versi 3.9 untuk koordinator nya nah kalau misalnya nanti sudah di download hasil downloadannya itu nanti seperti ini nah kemudian nanti di klik kanan di extract extract here kemudian nanti hasilnya seperti ini oke sampai ya nah setelah nanti di extract file nya silahkan dibuka dan kemudian semua file nya ini kita copy gitu ya ctrl A kemudian kita copy kemudian kita letakkan di folder latihan ci tadi yang kita buat sorry di latihan ci saya pastikan disini klik kanan pastikan nah kita tunggu sampai proses pengkopian file nya itu selesai oke udah ya nah kemudian langkah selanjutnya tadi kan juga kita sudah download yang namanya bootstrap ya kita sudah download bootstrap nya dan kita akan letakkan disini juga nanti nah caranya bagaimana kita buat terlebih dahulu folder baru klik kanan new folder kemudian pilih new folder tadi ya kemudian buat asset nama foldernya asset disini lah nanti kita tempatkan file bootstrap nya tadi nah coba kita cari bootstrap nya tadi yang sudah kita download atau yang sudah teman-teman download nah disini kemarin juga sudah saya download jadi tinggal saya ambil aja nah lihat oke nanti kalau misalnya sudah di download bootstrap nya dia bentuknya juga seperti ini bootstrap 337 dash disk gitu ya nah nanti di klik kanan sama kemudian di ekstrak nanti hasilnya seperti ini kemudian isinya ini kita copy lagi copy kemudian kita pastikan kemana ke latihan CI nya tadi latihan CI kemudian dalam folder folder asset oke nah sampai disini sampai tahap ini kita sudah melakukan instalasi coordinator dan juga bootstrap nya gitu ya nah sudah selesai nah sekarang kita lihat di browser apakah framework coordinator nya ini sudah berjalan atau belum lihat ya di dalam browser dan sebelum kalian menjalankan programnya di browser kita aktifkan dulu sumpp nya gitu ya kita aktifkan dulu oke ini saya aktifkan ini juga saya aktifkan karena kita nanti menggunakan database gitu ya oke kalau sudah seperti ini port nya port ID sudah ada dan port ini juga muncul kemudian ini modul nya sudah berwarna hijau berarti sudah berhasil jalan ya nah ini di close aja nanti kalau mau tampilkan lagi silahkan di pilih aja di bagian status bar yang sebelah kanan ada disini di double klik nah nanti muncul lagi seperti ini oke di close aja kemudian kita buka browser kita buat tab baru kita buat atau kita panggil nama folder yang kita buat tadi disini latihan CI ya nah caranya seperti ini ya kita buat localhost kemudian kita panggil nama foldernya apa latihan sorry latihan CI oke nah kalau misalnya sudah muncul atau sudah tampil seperti ini langkah atau proses yang kita lakukan tadi sudah benar gitu ya ini sudah benar sudah tampil halaman utama daripada koordinaternya oke sudah muncul pesan seperti ini berarti sudah berhasil nah setelah kita sudah berhasil menginstall framework koordinaternya dan menjalankannya juga sudah berhasil langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan kita akan menambahkan yang namanya htaccess gitu ya nanti kita tambahkan htaccess disini atau sebelum itu kita buat database-nya dulu kita buat database-nya kita akses seperti ini buat tab baru kemudian localhost ketikan php myadmin php myadmin enter kita membuat database-nya dulu ya oke nah pada tahap ini kita akan membuat database gitu ya kita akan membuat database nah untuk membuat database baru ini saya hapus dulu ya ini saya hapus dulu karena tadi sudah saya buat saya hapus dulu oke 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 saya refresh lagi oke nah untuk membuat database baru silahkan kita pilih menu database oke kita pilih menu database kemudian disini kita buat nama database-nya apa kita buat latihan CI oke ya kita buat latihan CI kemudian kita create oke nah lihat disini sudah muncul lagi dan lihat ada pesan disini no tables found in database dalam artian di dalam database kita tidak ditemukan tabel di dalamnya nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasannya database itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa tabel maka kita harus membuat tabel di dalamnya karena di dalam tabel itulah nanti kita bisa menyimpan data ya contoh data mahasiswa data dosen data mata kuliah data kelas dan lain sebagainya gitu ya nah disitulah nanti kita simpan nah lihat disini ada kolom nama ya ada kolom nama maka disini kita buat nama tabelnya gitu ya nama tabel nama tabelnya kita buat mahasiswa gitu nah kemudian disini ada number of kolom nah number of kolom ini maksudnya berapa banyak kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa itu nanti atau berapa banyak fill yang kita buat nanti di dalam tabel mahasiswa contoh kalau misalnya identitas mahasiswa itu atau identitas seseorang itu hanya terdiri dari 4 bagian aja misalnya npm nama alamat sama nomor telpon makanya kita buat 4 intinya number of kolom ini fleksibel ya fleksibel jadi tergantung dari banyaknya atribut di dalam satu identitas gitu ya berapa banyak atributnya gitu nah disini kita buat yang simple aja yang sederhana aja supaya lebih paham nanti kalau misalnya mau ditambah lagi juga boleh nah jadi disini saya buat 4 aja ya 4 berarti npm nama alamat dan nomor telepon ya nomor teleponnya 4 kita pilih go nah disini pada tahap ini kita akan menentukan fill atau nama kolom dari tabel mahasiswa ini gitu ya nah kita akan menentukan nama-nama kolomnya atau fillnya serta tipe data dan juga nanti banyaknya karakter yang bisa kita masukkan ke dalam kolom tersebut oke ya nah untuk membuat nama kolomnya disini kita buat ya npm nama alamat dan nomor telepon nah oke ya ini nama fillnya nanti nah kemudian untuk tipe datanya kita lihat kita analisis juga nama-nama kolomnya ini atau nama-nama fillnya ini untuk tipe data npm itu atau isi isi daripada npm itu nanti apa nah biasanya kalau npm mahasiswa di kampus kita kan dia berupa angka semua kan nah angka semua dan kemudian banyaknya itu banyaknya npm itu ada 8 digit contoh 18 11 02 46 gitu ya contoh nih 18 11 02 46 contoh nih nah dan ini kita hitung ada berapa banyak 8 digit kan dan kemudian ini adalah angka semua maka tipe data yang kita gunakan disini yaitu nih integer dan kemudian lengthnya ini atau value nya nilainya kita buat 8 kenapa kita buat 8 karena jumlah karakter atau jumlah data yang di npm mahasiswa itu hanya 8 digit gitu ya dan itu tidak akan pernah berubah makanya kita buat 8 aja mau tahun 2018 mau tahun 2040 nanti maka npmnya itu akan tetap 8 digit tidak boleh berubah-berubah gitu nah kemudian untuk nama ini tadi ada yang kurang ya nama nama itu kan dia isinya nanti kan huruf ya maka yang perlu kita ganti disini yaitu ini tipe datanya kita buat varchar nah varchar ini dia bisa menyimpan data berupa angka dan huruf gitu ya atau gabungan dari keduanya nah disini kita buat 40 karena nama mahasiswa kan ada yang panjang gitu ya ada yang sampai 40 karakter ada yang sampai 35 karakter kita gak bisa menentukan gitu ya beda-beda kalau misalnya nama mahasiswa sorry nama nama seseorang itu misalnya sama semua cuma 20 karakter misalnya maka ya kita isi disini 20 oke karena kemungkinan nama mahasiswa itu panjangnya beda-beda maka kita buat 40 aja nah bisa aja bisa aja nanti nama mahasiswa itu sampai 39 karakter misalnya dan mungkin barangkali ada sampai 40 karakter gitu ya nah begitu juga ini alamat kita ganti varchar dan kemudian ini kita buat 40 jangan 40 deh kita buat 60 aja 60 karena alamat itu biasanya lebih panjang lebih panjang daripada nama gitu nah kemudian nomor teleponnya nah ini nomor telepon itu biasanya kan isinya angka semua kan nah tapi kalau misalnya kita gunakan tipe data integer biasanya nomor itu selalu dimulai dari 0 8 12 ya kan 0 8 12 ini contoh nah kalau misalnya kita gunakan tipe data integer maka 0 ini nanti tidak akan tersimpan ke dalam database kita gitu ya nilai 0 ini tidak akan tersimpan ke dalam database kita karena tipe data integer itu apabila ada nilai 0 di depannya maka dia akan menganggap 0 itu tidak ada nilainya maka tidak akan tersimpan ke dalam data database jadi apa yang harus kita gunakan nih kita gunakan varchar aja berapa banyak biasanya nomor atau berapa karakter 12 udah kita gunakan aja 12 nilainya oke nah kita sudah menentukan kolom tipe data dan juga nilainya kita sudah menentukan langkah terakhir yang perlu kita lakukan yaitu menentukan primary key nya yang dimana primary key itu nanti suatu nilai yang bisa mewakili suatu baris data dan sifatnya itu unik gitu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang kita mempelajari pertama sekali tentang database gitu ya kalau nanti bingung tentang primary key apa nanti silahkan dilihat materi sebelumnya yang sudah pernah saya ceritakan yang sudah pernah saya sampaikan nah kemudian kita lihat ini primary key nya kita jadikan sebagai npm ya kita jadikan sebagai npm kita lihat disini ada kolom untuk menentukan jenis daripada kolom itu mau kita buat primary key atau lain sebagainya nah jadi kita gunakan primary key ya kita jadikan sebagai primary key dan kita gokan atau kita okkan nah langkah selanjutnya setelah kita tentukan ini kita simpan save oke nah sekarang npm nama alamat telpon sudah berhasil kita buat kolomnya di dalam tabel mahasiswa kalau misalnya kita pilih menu browse ini browse ini gunanya untuk menampilkan data ya lagi kita lihat nah ini datanya belum ada nah bagaimana caranya supaya bisa kita buat datanya disini maka kita pilih menu insert atau kalau yang versi bahasa indonesia nya kita pilih disini tambahkan ya kita klik ini insert nah coba kita isikan dua data aja di dalam database kita disini kita buat contoh 1811 0246 saya buat namanya kemudian alamatnya di bedan biasanya kan alamat itu kan nama jalan ya jalan SM raja nomor 160 medan nah kemudian nomor telepon nya saya contohkan aja seperti ini oke oke ya itu 12 digit kemudian ini mahasiswa yang kedua ya 1811 02 44 misalnya namanya body alamatnya medan telepon nya kita isi sembarang aja dulu ya oke nah kemudian kita pilih tombol go atau nanti disini ada simpan ya kita pilih tombol go nah kita lihat nih two rows inserted nah dalam artian kita sudah berhasil menambahkan dua baris data ke dalam tabel mahasiswa yang dimana masing-masing nilainya itu ini ini nilainya pertama dan kemudian yang kedua yang ini oke bisa dipahami ya atau disini lebih jelasnya disini ya ada insert into mahasiswa nah sama hal ini seperti yang kita lakukan di comment from kemarin ya ya kita buat insert into mahasiswa yang dimana yang darinya itu ada di dalam di dalam kurung ini ini mahasiswa pertama dan ini mahasiswa kedua kalau kalian masih ingat ya ini kemarin pernah kita lakukan di materi sebelumnya ketika kita belajar membuat database menggunakan comment line atau comment from oke nah kita lihat datanya kita browse lagi disini nah ini datanya sudah ada npm nya ini namanya ini alamannya disini dan teleponnya berapa nomor teleponnya berapa nah sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat database dan mengisi data sekaligus membuat table di dalam database itu sendiri dan langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu menghubungkan database kita ini ke dalam program kita ini ke dalam koordinaternya bagaimana caranya kita ikuti langkah-langkah seperti berikut gitu ya nah yang pertama oke kalau di modul saya buat itu sublime text disini saya gunakan visual studio code ya visual studio code saya rasa ini lebih lebih nyaman buat saya karena saya lebih sering pakai ini gitu ya nah jadi ini sama aja sih sebenarnya gak ada bedanya sama seperti yang kita lakukan di sublime text jadi kita mau menambahkan file kan kita pilih menu file juga gitu sama juga seperti ini nah kalau misalnya kalian pakai sublime text silahkan mau pakai visual studio code juga gak masalah mau pakai notepad juga gak masalah sama aja nah ini kita pilih menu file dan kemudian kita import folder latihan CI kita tadi ke dalam text editor kita nah ini namanya text editor ya open folder kita cari folder kita tadi yang latihan CI masuk ke local disk sum htdocs dan pilih latihan CI selo folder oke nah sekarang kita sudah berada disini gitu ya kita sudah berada disini dan hal yang terpenting ya di dalam framework coordinator itu adalah bagian ini nah bagian atau di folder aplikasi ini karena di dalam folder aplikasi itulah nanti kita lebih banyak bekerja di dalam di dalam itu lebih banyak kita bekerja disini pahami ya nah kemudian sebelum kita memanipulasi atau melakukan konfigurasi pada program kita ini yang pertama kita tambahkan satu file namanya htaccess gitu ya kita tambahkan htaccess di dalam sini sama halnya seperti yang di supply text juga kita klik kanan aja disini di menu sidebar nya kemudian new file kita buat namanya tanpa eksensi ya buat namanya .htaccess seperti ini ketik oke htaccess nah kalau misalnya kita sudah berhasil membuat file nya sekarang kita mau membuat isinya nah kita buat isinya kita buka lagi koordinator nya nah kita buka koordinator kemudian kita pilih dokumentasinya dan kemudian kita pilih yang online user guide ya user guide kemudian disini kita cari aja namanya htaccess htaccess setelah muncul atau tampil seperti ini kita pilih yang koordinator urls kita klik oke sudah dan kemudian kita pilih ini kita copy klik klik kemudian kita pastikan disini kita pastikan oke kemudian kita simpan ini menu file dan simpan oke atau ctrl s aja lebih cepat ya karena saya lebih suka menggunakan shortcut ya ctrl s atau ctrl d dan lain sebagainya saya lebih suka lebih cepat rasanya daripada saya pilih ini oke kita close aja oke sudah selesai sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada database nya ya pada frame koordinator ini supaya nanti database yang sudah kita buat tadi data yang sudah kita buat tadi bisa kita tampilkan nanti ke alaman browser kita oke nah caranya seperti ini kita buka folder aplikasi kemudian kita pilih folder config nah jadi untuk melakukan konfigurasi database nya itu ada di dalam folder config nah ini folder config baik itu melakukan penyetingan atau konfigurasi pada url nya nanti pada root nya pada controller nya nah nanti semua kita lakukan disini untuk konfigurasi semuanya disini ya konfigurasi semua disini oke nah yang pertama kita di bagian auto load nya dulu kita setting kita setting dulu oke yang pertama di bagian url saya ini ya library nya library nya disini kita tambahkan tambahkan disini database database ya database karena kita sudah menggunakan database ya oke database nya sudah kita tambahkan disini sepertinya ini ini aja yang perlu kita tambahkan di auto load nya kemudian di bagian config nah di bagian config kita tambahkan base url nya disini ya base url nya di mana kita ambil kita ambil dari program yang kita jalankan tadi disini karena tadi kan ada localhost ya ketika kita menjalankan programnya kita copy aja kita copy ctrl c kemudian nanti kita pastikan disini oke ya nih dan kemudian disini kita hapus aja indeksnya nih kita hapus oke kita hapus aja kita kosongkan aja tapi itu tidak ada hubungannya nanti ke program kita kemudian di bagian database nya ini di bagian constant nya saya rasa gak perlu gak ada yang kita ubah disitu kemudian di bagian database nah database nya disini kita pakai lihat nih ada database kan nama database kita apa nah jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita buat tadi disini nah ini latihan CI ya ini latihan CI maka disini juga kita wajib buat namanya latihan CI latihan CI dan kemudian disini username nya kita buat secara default yaitu root untuk password nya di kosongkan aja gak perlu diisi oke coba kita lihat dulu program nya apakah error atau tidak oke ya ini kalau gak ada error berarti sudah berhasil ya sudah berhasil berarti langkah yang kita lakukan itu sudah benar dan kemudian langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi di bagian root nya nah di bagian root nya ini kita konfigurasi kita lihat disini ada welcome ya ada welcome nah berarti ini adalah default controller nya nah jadi default controller nya ini diambil dari welcome nah welcome itu apa welcome itu dia berupa controller gitu ya berupa controller jadi ini nama controller ya nah ini diambil dari mana diambil dari sini ini kan ada folder controller nah dia mengambil file yang ini gitu nah sekalian aja ya sekalian aja ini kita ganti namanya kita ganti namanya mahasiswa controller ya mahasiswa controller dan coba kita lihat isinya ini welcome ini isinya apa dan isinya ini adalah seperti ini nih public function index di slot view dalam artian apa di dalam controller welcome nya tadi dia memanggil satu file lagi namanya view sorry namanya welcome mesex diambil dari folder views nah kita lihat ya di dalam folder views ini ada welcome mesex yang dimana isinya itu adalah apa isinya itu yang ini tadi untuk menampilkan ini inilah hasilnya ini berarti dari file mahasiswa mesex dot php nya tadi inilah isinya dan ini hasilnya gitu ya nah kalau misalnya saya rubah contoh ya welcome mesex nya saya rubah jadi ini saya rubah hadir misalnya gitu ya hadir maka ketika saya refresh nah ini error karena tadi di dalam controller nya tadi sudah kita rubah ya nah ini sekalian aja dulu kita rubah dulu ya kita rubah aja dulu di bagian root nya tadi ini masih controller makanya tadi error ini controller nya belum kita ganti ini namanya kita ganti dulu namanya klik kanan rename ya masih sudah controller enter aja dan ini juga nama kelasnya wajib diganti se-controller oke nah sekarang coba kita refresh browser nya lagi kita lihat nah ini sudah tidak error lagi ya nah ini hadir nah berarti yang kita panggil tadi welcome ini welcome mesex nah berarti ini yang ditampilkan di browser kita gitu nah ini kita hapus aja ya ini hanya keterangan aja gak perlu oke nah kemudian ini juga kita ganti aja namanya jangan luang mesex tapi kita buat mahasiswa view gitu ya mahasiswa view nah ini kita copy aja kita ganti ini namanya klik kanan rename oke nah ini sudah terganti semua ya sudah terganti oke ini kita close aja database nya tadi ini kita close benar ini juga nah ini gak usah di close mahasiswa nah sekarang kita coba ganti ya coba kita hapus ini semua bagian body nya karena kita mau custom dengan versi kita sendiri ini kita hapus oke ini welcome kodenator nya kita ganti untuk bagian title nya kita buat data mahasiswa oke kita refresh ya pasti nanti ini akan terganti oke data mahasiswa nah sekarang isinya kosong ya belum ada apa-apa nah langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat table ya kita buat table disini supaya nanti data-data yang kita buat tadi disini bisa tampil nanti di halaman sini gitu nah bagaimana caranya yang pertama kita nih ada yang lupa nih kita buat dulu disini atau kita panggil dulu kodenator bootstrap nya tadi sorry bukan kodenator bootstrap nya ini ada bootstrap yang kita buat tadi yaitu dalam folder aset css dan ini ada namanya bootstrap main.css nah disini kita panggil kita panggil link css nya ini kita buat nama folder nya ya aset aset kemudian css ini baru kita panggil nama file nya slash css nya kita panggil bootstrap.main.css nah coba kita tes apakah ini sudah berhasil kita panggil atau tidak disini kita buat h1 ya h1 kita tes dulu itu mahasiswa 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 oke kita tes dulu apakah berhasil oke nah ini sudah berhasil ya kita panggil oke sudah berhasil kita panggil bootstrap nya karena dari mana saya lihat ini sudah berhasil ini jenis font nya karena kalau misalnya belum ada bootstrap nya ini secara default nya itu jenis font nya itu timescene roman kita coba ya kita matikan ini kita panggil atau terfresh nah ini timescene roman berbeda ya nah oke nah kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan disini ini yaitu kita membuat ini kita close aja minimize aja kita buat table ya nah kita buat seperti ini container container kita buat card nya kemudian card header nah disini kita buat H5 daftar mahasiswa oke ya card header kemudian disini kita buat body sorry card body card body ini kita buat table table with sorry sorry disini kita buat class table table border table responsive table strip table power oke nah kemudian kemudian disini kita buat TH sorry table ini THIT seperti ini THIT THIT untuk bagian header ya untuk kolom kita buat TH nomor nomor oke ini kita buat TH nya lagi di sini NPM NPM kita buat lagi TH nya di bawahnya ini nama mahasiswa mahasiswa TH nya kita buat lagi TH nya di sini alamat kemudian nomor telpon satu lagi aksi atau iya aksi oke kita lihat dulu di browser apakah sudah berhasil oke nah ini sudah ada ya sudah ada seperti ini nah ini sepertinya jangan H5 kita buat H3 aja nah oke kemudian disini kita buat kelasnya text text center oke oke daftar mahasiswa sudah seperti ini ya nah selanjutnya kita coba isikan data dulu ya di bagian body nya tadi lewat tambahan disini THIT nya sudah ada T body T body TR R TD dan yang 1 nah ini sudah muncul 1 TD atau saya buat seperti ini deh TD kali 6 oke berarti 1 18 11 0 24 nah ini saya buat manual masih ya ini saya buat manualnya datanya saya input sendiri kemudian contoh nih ini contoh namanya contoh halamatnya contoh ini juga contoh dan ini contoh ini contoh aja nah jadi datanya itu seperti ini nanti gitu ya nah sudah tampil seperti ini ini masih manual tapi ini belum dari database ya nah sedangkan dari database kita tadi kan beda seperti ini gitu nah sekarang kita coba hapus ini nah ini gak usah dihapus nanti kita tinggal ganti aja gak usah dihapus oke nah pada tab ini kita coba setting di bagian controller nya lagi di bagian public function ini di atasnya kita tambahkan construct nah kemudian disini kita buat load model nama modelnya apa kita cari nanti kita buat mahasiswa model ya mahasiswa model gitu kemudian load load kita load helper nya kita buat disini url disini kita buat url dan kita simpan nah oke jadi disini kita tambahkan tag php disini kita buat php nya dulu supaya nanti bisa kita buat link ya jadi tujuan ini kita membuat sebuah link supaya nanti bisa kita klik untuk menambah data mahasiswa oke php disini echo dan core kemudian kita panggil nama controller nya apa mahasiswa 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 slash tambah nah jadi nanti kita akan coba membuat satu function disini ya namanya function tambah yang dimana gunanya itu nanti untuk memanggil form tambah gitu ya dua manggil form tambah oke disini kita koma dan kita buat nya tambahkan tambahkan data mahasiswa kita simpan dulu nah kita lihat dulu di browser kita apakah apakah berjalan atau ada error mahasiswa model nya belum ada ya ini mahasiswa model belum ada nah jadi kita harus buat dulu nih mahasiswa model nah kita harus buat dulu kita lihat di model disini karena tadi di bagian controller nya kan kita panggil ini ya mahasiswa model nah jadi disini kita buat model nya dulu nah ini folder model kemudian kita klik kanan new file kita buat tadi seperti ini ini .php kemudian kemudian disini kita buka tag php oke kita buka tag php nya dan kemudian kita buat kita buat disini kelas kita buat kelas kita pas aja model mahasiswa atau gini aja kita buat seperti ini ya model model seperti yang tadi php nya dulu kemudian model oke kemudian disini kita tinggal membuat nama modelnya tadi namanya disini mahasiswa model oke berarti kita membuat model mahasiswa xnci model gitu simpan kita lihat lagi di browser apakah masnya error oke ya sudah gak ada yang error ya nah ini sudah bisa kita klik juga ini nah langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan memanggil database kita ya atau mengakses database kita tadi disini kita tampilkan disini ya nanti hasilnya atau recordnya ini nanti kita tampilkan disini nah jalan seperti ini nah ini kita di atas ini kita buat variable seperti ini dollar data sorry ini dollar data mahasiswa sama dengan load model ya kita panggil dollar disk model load model kita balik seperti ini modelnya apa tentu kita panggil mahasiswa model ya mahasiswa model ya mahasiswa model kemudian tampil data kemudian kita buat fungsi result oke nah jadi di di variable data ini kita membuat satu variable yang dimana array ya kita buat array ini dimana arraynya itu dalam mahasiswa kemudian nanti kita di dalam array mahasiswa itu kita look ini model mahasiswa dan kemudian ada fungsin tampil data jadi nanti di dalam mahasiswa model ini kita akan membuat satu fungsin yaitu tampil data gitu ya disini oke sepertinya ini ada yang beda sedikit ini kita hapus aja ini kita hapus cari ini kita hapus jadi bentuknya itu seperti ini dan kemudian disini kita buat koma dan kita panggil dollar data kenapa kita panggil karena kita mau membutuhkan ini dia membutuhkan variable ini nah oke kita sudah buat ini sekarang kita kembali ke sini ke mahasiswa model sini kita buat fungsin tadi tampil data ya public cari fungsin fungsin tampil data oke kita buat fungsin tampil data kita lihat dulu sudah benar gak ya tampil data dan kemudian kita return dis dbget mahasiswa siswa nah jadi dalam artian apa kita mau memanggil tabel mahasiswa nah seperti yang kita buat tadi disini kan ada tabel mahasiswa nah jadi fungsinya itu disini yaitu kita ambil database nya tadi sudah kita koneksikan ambil database latihan CI kemudian kita gitkan ke tabel mahasiswa oke kita setting di bagian view nya ini kita hapus dulu kita hapus kita buka tag php disini kita buat disini dolar nomor sama dengan satu sama dengan satu kemudian disini 4 each kita buat disini 4 4 each dollar 4 each dan disini kita buat dolar mahasiswa kemudian as dolar item oke kemudian disini kita tutup dulu kita tutup dulu disini php nya kemudian tutup kurung seperti ini baru kita tutup lagi dengan penutup php dan selanjutnya kita buat tr nya disini tr gitu ya kita buat tr nah kemudian kita panggil lah nama file kita tadi atau data-data yang kita buat tadi dalam database nya sesuai dengan fill nya nah yang pertama disini kita buat td nya dulu d nya kita buat buka tag php kemudian kita panggil dolar nomor kita buat plus plus koma kemudian tutup dengan php ya kenapa kita buat seperti ini karena ini kita ambil dari sini ya dolar nomor nah kalian disini beda disini kita buat item kemudian npm gitu ya kemudian disini item kemudian kita ambil nama oke item kemudian kita cari alamat kemudian item kita cari telepon ya nah jadi ini nama-nama yang disini yang saya buat disini harus sesuai dengan nama fill yang kita buat di dalam database ya tidak boleh beda huruf besar huruf kecil itu harus disesuaikan tidak boleh beda nah coba kita lihat di browser kita apakah sudah ada datanya error mysqlresor controller number 17 nah ini ada yang error kita lihat dulu mahasiswa controller di bagian 17 mahasiswa controller bagian 17 disini mahasiswa disk mahasiswa model tampil data nah ini result salah ini result nah ini salah ini kita lihat lagi nah ini ya nah tapi datanya kenapa tidak ada ya nah kita lihat lagi perhatikan satu-satu pasti ada yang error ini ada yang salah penulisan kita lihat lagi satu persatu dan ternyata seperti ada yang tinggal disini ya nah disini tadi kita lupa membuat echo echo tadi lupa ya echo juga echo nah coba kita interface ya nah sekarang data ini sudah muncul disini ini data ini sesuai dengan apa yang kita buat disini kita lihat nih coba aja saya ganti ini ya misalnya ini saya buat booted misalnya booted nah sampai ya saya ganti namanya saya refresh disini nah disini sudah terganti ini dari database sudah ya ini dari database nah kemudian langkah yang perlu kita lakukan disini ada yang belum lagi nah yaitu kita menambahkan tombol edit dan hapus ya tombol edit dan hapus supaya nanti bisa kita edit data mahasiswa hapus data mahasiswa gitu ya nah yang pertama kita coba edit dulu di bagian sini ya di bagian sini kita tambahkan td kita tambahkan td nya kemudian kita buka tag php nya kita buat kita buat eo anchor oke disini url nya kita ambil nah disini kita buat mahasiswa controller mahasiswa kontroler mahasiswa kontroler mahasiswa kontroler slash edit kemudian ini kita hapus saja sorry disini kita perlu yaitu kita buat titik kemudian dollar item kita buat npm kemudian disini kita buat edit nah jadi nanti ini akan dibuat berdasarkan di edit berdasarkan npm nya gitu ya di edit berdasarkan npm nah kemudian ini kita copy aja kita copy kita letakkan di bawahnya ini hapus nah jadi nanti di dalam controller ini ya ini kan ada controller mahasiswa ya controller mahasiswa ini nanti kita tambahkan fungsi edit dan hapus gitu nah kita lihat dulu kita refresh browser kita kita lihat hasilnya nah ini sudah muncul ya edit nah lihat disini lihat di bawah sini nanti muncul id nya 24 26 kita hapus juga 246 dan 44 gitu ya nah jadi seperti itu caranya nah saya rasa sampai disini aja dulu untuk menampilkan datanya nanti untuk proses penambahan data edit dan hapusnya jadi hapus oke ya edit dan hapusnya nanti kita coba lanjut di materi atau portemon selanjutnya disini kelasnya kita ganti aja dulu disini disini aja kita buat text center oke nah jadi disini ya coba kita custom dulu ini supaya bisa berupa tombol dia coba tembalkan kita buat seperti ini aja tembalkan seperti ini coba kita custom dulu ya apakah dia berubah oke dan ini kita custom dulu supaya bisa kita didanti disini kelas btn 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 warning nah kita buat sepertinya aja dulu kita custom kita lihat nah ini ya supaya lebih bagus oke kemudian disini kita tambahkan sedikit br supaya ada spasinya di bawah disini coba kita tambahkan disini kita tambahkan brnya atau gunanya tambahkan hr aja seperti ini oke supaya ada garis seperti ini atau kita ganti itu jangan i tapi p pragraf oke seperti ini kita coba terus sini coba text info yang text write oke ini aja dtn flag oke seperti ini kita buat seperti ini aja jadi nanti kita tinggal klik ini maka muncul form tambahnya nah jadi untuk materi ini sampai disini aja dulu saya buat nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya oke jangan lupa di like share dan subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang kita kembangkan dan menjadi gudang ilmu dan yang bermanfaat untuk kita semua balik sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati